Yo, kembali lagi di channel kita-kita. Gimana kabarnya? Sakit kan? Oke, pada video kali ini gue akan memberikan sebuah tutorial yang bagus buat kamu untuk menambahkan karakter baru dari aplikasi VTube Studio dimana caranya sangatlah mudah, tidak sesulit kamu untuk mendapat isi dia Uh, cakep banget ceweknya, anjir Sebelum masuk ke video, subscribe dulu dong channel ini dan hidupkan loncengnya agar kamu bisa mendapatkan informasi terbaru tentang aplikasi, oke? Tapi gue mau jawab pertanyaan dulu ya, kemarin banyak sekali yang nanya karakter kucing yang gue pakai ini dari mana Jadi gini ya, bagi kalian yang belum tahu, kamu bisa mendapatkan karakter kucing ini dari aplikasi VTube Studio Nama kucingnya yaitu Hiziki Bagi kamu yang mau gunakan, ya silahkan, gak ada yang melarang, oke? Sip, kita langsung masuk ke videonya Oke, hal yang pertama yang kamu lakukan, masuk ke situs resmi dari Live2D dan untuk situsnya, kamu bisa klik linknya ada di deskripsi Jangan situs yang enggak-enggak ya Dan di dalam situs ini, kamu bisa mendownload karakter yang kamu inginkan atau kamu juga bisa mendesain sendiri karaktermu untuk dimasukkan ke aplikasi VTube Studio ini dengan catatan kamu membuatnya sendiri melalui software Live2D ya Jadi sebagai contoh, gue pilih yang ini Setelah itu, kamu tunggu proses downloadnya hingga selesai Jika sudah, maka kita masuk ke langkah berikutnya Oke, pada bagian ini, kamu cari file yang sudah kamu download Lalu kamu ekstrak caranya sebagai berikut Selanjutnya, tinggal kamu ikuti langkah-langkah yang gue lakukan Pilih Android Setelah itu, kamu pilih data Lalu kamu pindahkan foldernya ke dalam folder yang gue tandai ini Pilih file Lalu pindahkan ke dalam file Live2D Models Jika sudah, masuk ke aplikasi Live2D Mo Oke, pada bagian ini, untuk karaktermu sudah masuk ya Kamu tinggal cek saja Dan karaktermu sudah bisa kamu gunakan Oke, jadi itulah cara agar kamu bisa memasukkan karakter baru di aplikasi VTube Studio Semoga tidak bermanfaat Dikarenakan whiskas gue sudah dibeli Maka sudah tidak ada lagi yang perlu dibicarakan Oke, maka gue akhiri video ini dengan I'm here